Intro Oke selamat berjumpa kembali Kembali di netring.trader kali ini kita akan bahas mengenai pergerakan gold Kemarin itu saya memberikan rekomendasi sell Ternyata di breakout pola channel ini Pola harga ini Kemudian dia menuju ke area support Area resisten di 1843 Nah sekarang mungkin saya bahas Mengapa seperti itu Jadi kita akan kupas sekarang Dan juga akan kita prediksi Kira-kira kemana pergerakan gold Dan dimana titik kita yang tepat Untuk membeli Oke kemarin kita sudah bahas Bahwa mulai terbentuk pola Pola language Kemudian saya mengasih clue kemarin Ketika ini di breakout ya jangan di sell Kita hanya sell ketika disini tertahan Kemudian ada pola pembalikan baru kita sell Sesuai dengan yang saya sarankan kemarin Untuk menuju ke sini Tapi saya selalu kasih clue bahwa Ketika breakout ini maka dia akan menuju ke 1840 Saya kasih clue seperti itu Nah kemarin ternyata dia di breakout seperti ini Ya di breakout pola ini Kemudian di retest oleh channel ini Ya channel beris yang merah Kemudian ada doji Nah ini sebenarnya agak ambigu kemarin ya disini Karena biasanya kalau ini di retest Dia langsung naik gitu ya Nah setelah doji baru dia ada channel bulis yang besar Nah disini dia mulai naik lagi Nah kemarin yang sudah buy berdp Yang sell kemarin kena stop loss Makanya kemarin saya selalu ketika menganalisis Saya gak pernah menyarankan untuk sell limit disini Kenapa kita lihat aja pola channel sticknya dulu Baru kita ambil posisi sell Nah karena pola-pola channel stick ini Yang menentukan biasanya di area-area itu Apakah dia akan melanjutkan trend atau berbalik arah Nah gitu Nah kemarin disini sudah di breakout Kemudian di retest dan dia menuju ke 1840 ya Nah sekarang pertanyaan kemana ke arah goal Ya goal masih bulis ya Goal masih peluang bulis Cuma jangan buy di pucuk gitu ya Jangan buy di pucuk Nah karena ini adalah area ya Kalau kita analisis si time frame 4 jam Kita perkecil lagi ya Nah ini adalah area ini ya Turun Kemudian bentuk bis Kemudian turun Jadi turun bentuk bis turun Nah ini adalah biasanya tertahan disini harga itu Nah kita log kita gambar Ya biasanya sih tertahan disini dia Nah gitu ya Tertahan disana Ketika ini di breakout baru dia menuju ke 18 18 ini Nah jadi ini yang terpih tinggi itu disini dia Area Nah dia bisa ke 1900an baru dia kesini Ini kalau ini di breakout dia kesini Nah mungkin disini saya 2s Atau disini saya 2s baru turun Kemudian baru naik Nah sekarang kalau kita mau ambil buy Kita tunggu dia nge-retest pola Ya nge-retest pola Atau nge-retest support Ini kan support kuat Kemudian dia menjadi Ini dulunya resisten kuat 1830 sampai 1827 28 Kemudian menjadi support biasanya Support yang kuat biasanya Nah jadi ketika nanti ini tidak di breakout Maka dia akan naik Ketika disini nanti ada pola pembalikan trend Disini nanti pola penolakan gitu ya Ada mungkin doji ya Kemudian ada yang gulping Ya jadi Bules yang gulping kita bisa ambil buy disini Nah kalaupun kita gunakan analisis Fibonacci retrenchment Nah ini juga pasnya disini Ya saya udah gambar Kita gunakan Fibonacci retrenchment gitu ya Dari titik 1805 kita ambil Sampai di puncak kesini Nah maka area disini ya Ini adalah area Yang bisa kita ambil untuk buy 1828 sampai 1822 untuk buy Nah itu kalau menggunakan Fibonacci retrenchment Kalau misalnya kita gunakan supply and demand Dimanakah demand berikutnya sigol Nah disini ada demand berikutnya sigol ya Nah ini adalah demand Yang bisa kita ambil untuk buy ya Nah ini Nah ini adalah demandnya sigol Jangan juga buy limit Kita tunggu pola gentlestick disini Ya apakah dia ada pola untuk Bullish yang gulping Pinbar Kemudian inside bar Nah kita bisa ambil untuk buy Nah itu caranya untuk trading Di gold Kita jangan buy disini Nanti kita nyangkut Dan dia balik arah kesini Untuk menguji support Nah kita floating-floating Lainnya selama gitu ya Nah secara daily Saya akan jelaskan Kenapa gold bisa naik Itu juga terkait dengan Analisis supply and demand Nah disini saya gambar ya Bahwa ini adalah Area demandnya gold Demandnya gold Kemudian dia baru akan Menyujuinya Kenapa ini demandnya kuat Karena disini ada Jendel bullish yang besar Besar dan ini Bullish-bullish semua ya Lebih dari 3 jendel Bullish semua gitu Makanya disini adalah Area demand gold Kemarin sentuh disini Dia kemudian lama Dia Apa namanya Koreksi gitu ya Lama Kemudian dia mencoba Menaik Tapi sebelum naik Dia membreak out dulu Area demand Nah ini juga kemarin Sempat mengejutkan Saya kira Masa teorinya Tidak sesuai Dengan supply and demand Karena dia turun Habis itu Tiba-tiba naik Meloncat ya Nah ini Kalau misalnya kita Kalau kita pakai Teori supply and demand Biasanya kita Isir open posisi Ketika terjadi Enggulping Nah ini adalah Enggulping Bullish enggulping ya Tapi kalau kita Open posisi disini Kita kena stop loss Misalnya kita stop lossnya Disini gitu ya Kena stop loss kan Karena disini adalah Titik terendahnya disini Di 18.58 Ternyata dia bisa di bawah Di 17.54 Kita kena stop loss Mungkin yang tepat Untuk menggunakan Analisa ini Biasanya kita stop lossnya Di bawah Ini ya Di bawah Stop loss Atau mungkin di bawah Lembah sebelumnya Kan disini Lembah sebelumnya Disini kan Di bawah ini Jadi 17.50 Harusnya jadikan stop loss Sehingga kita Tidak kena stop loss Dari area ini Nah Makanya Kalau pakai buy limit Ini agak rancu kan Karena areanya luas Area supply And demandnya luas Nah mungkin Bisa kita gunakan Time frame lebih kecil Untuk mengeksekusi Nah itu untuk Area supply And demand Tapi ketika ini Misalnya kena stop loss Kita bisa pasang buy lagi Disini gitu ya Karena disini adalah Inside bar Inside bar juga adalah Pola untuk kita ambil Posisi Dalam Dimend area Nah itu Dan mereka Biah targetnya disini Di puncuk ini Jadi bisa ke 18.70 Bahkan bisa lebih tinggi 18.80 Karena ini adalah Areanya juga Bahkan bisa ke 1.900 Jadi kalau swing trade Kita misalnya buy disini Kita nahannya Lumayan ya Satu Dua Diga Jadi berhari-hari Ini baru mencapai target Disini Kalau swing trade Kalau swing trade Itu caranya seperti Jadi satu kali Pond posisi Dua bulan kita tunggu Ini kan Desember ya Terjadi Ini baru Januari Mungkin Februari Barunya 2.900an Nah itu kita Tidak pernah tahu Nah tapi Itulah strategi Yang kalau kita Menggunakan strategi Supply and demand Jadi gunakanlah Poin-poin itu Untuk entry posisi Ketika ada demand Yang kuat Demand yang kuat Adalah ketika ada Area penurunan Kemudian dibalik Dengan area Bullish Banyak Bullish Nah ini juga Ketika ini Tiga Tiga Bullish Beris Ini berpotensi Di area Disini Ini adalah Seller yang kuat Jadi hati-hati Disini Disini juga adalah Area supply Yang kuat Jadi kita bisa Hati-hati Selain disini Disini juga perlu Kita hati-hati Dari sinilah Di areanya Jadi perlu Kita waspadai Di area Disini Dia terjadi penolakan Sampai Di titik ini Nah itu Berpeluang Terjadi penolakan Yang kuat Disini Karena disini Ada tiga Jendel Biris Mungkin bisa Nyentuh ini lagi Bisa nyentuh ini Area ini lagi Bahkan bisa Dari sini Terjun ke sini Nah itu juga Kalau kita sell Mungkin bisa Di pertimbangkan Di area disini Untuk sell Kalau mau sell Tapi kalau ini Di breakout Berarti sangat kuat Dia bisa melontar Ke 1900 Nah kita bicara Sekarang Menai hari ini Saja dulu Hari ini Apakah kita boleh sell Saya tidak boleh sell Karena ini adalah Bullish Channelnya Besar Dan kuat Kalau buy Nah kita gunakan Supply and demand Di time frame Yang lebih kecil Di time frame H1 Nah kita bisa buy Disini Bisa buy disini Dengan target Profit yang lebih tinggi Tapi kita lihat Disini sudah ada Pola-pola Nah ini Tidak mau turun Ini malah Bullish Single pink Nah disini Menjadi titik Resistennya Kembali Kalau ini di break Mungkin dia membentuk Pola dulu Misalnya Baru dia turun Pola biar Terjadi Double top Nah baru dia turun Bisa saja Seperti ini Sentuh lagi sekali Baru dia turun Sebagai neckline Kemudian baru turun Menuju ke sini Jadi ada dasar Dia turun Polanya Nah seperti itu Kita lihat saja Nanti jangan pasang Posisi sell Karena beresiko Kalaupun sell Stop loss nya Disini saja 18.49 Boleh Nanti tipinya Disini Atau di area Gunakan analisa Pibu Disini tipi 18.30 Sampai 18.28 Kalau mau sell Tapi kalau mau buy Kita tunggu disini Di area ini Kita bisa averaging buy Sampai disini Titik masimal Tapi kalau saya Mending disini Kita tunggu Di area ini Tinggal kapanpun Disentuh Ya sudah Kita akan buy Di area ini Dan jangan pakai buy limit Kita lihat pola Gentlestick disini Untuk pola-pola Gentlestick Saya ada videonya Nanti silakan kalian Lihat videonya tersebut Untuk memutuskan Kapan buy Dari melihat pola Gentlestick Untuk mengeksekusi Nah itu di Time frame H1 Biasanya Ini tidak akan Langsung longsor Tiba-tiba kesini Pasti dia Tertahan Tertahan Nah kita akan Lihat Kalau kita mau scalping Nah ini Mungkin time frame Lebih kecil Lebih menarik 15 Nah ini disini Terlihat Ini adalah Supply Area demand Juga ini Ini area demand Nah ini juga Jadi dia Kalau breakout ini Dia pasti menuju Disini dulu Baru kesini Di area Disini Jadi di 15 Pun dari sini Sudah ada area demand Ya gitu Bahkan disini Tapi kecil Kemungkinan disana Setelah time frame Lebih kecil Banyak Lebih banyak lagi Nah jadi Area demand Bisa disini Sama juga Ini adalah titik Adan Disini juga Nah ini juga Di time frame Yang lebih kecil 5 menit Oke Mungkin Itu aja dulu Ya pergerakan Harga Prediksi pergerakan Harga gold Untuk hari ini Jadi bisa Tunggu disini Di saat ini Atau disini Untuk buy Kita lihat saja Nanti bagaimana Pergerakan Dan pola Jendal stick Disini Jangan pakai Buy limit Saran saya Kita lihat saja Pola-pola Jendal stick Untuk mengetahui Pola jendal stick Apa aja Untuk kita eksekusi Silahkan nanti Kalian tonton Video sebelumnya Terkait dengan Pola jendal stick Oke Mungkin Sekian saja Dari saya Mengenai Analisis gold Tanggal 20 Januari 2022 Kalau Kalau ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Kemudian Jangan lupa Like Comment Kemudian share Video ini Dan bagi yang baru Menonton Saya ucapkan Terima kasih Sudah menonton Dan juga Jangan lupa Bantuannya Untuk di subscribe Dan juga Di klik Tombol lonceng Untuk mendapat Update video terbaru Dan saya ucapkan Terima kasih Bagi para subscriber Saya Dan bagi para penonton Yang tidak menyaksikan Channel youtube Netbrindo Trader Sampai jumpa Kembali Di video Selanjutnya Terima kasih